Siapa yang tidak mengenal seafood atau keong? Biasanya, seafood atau keong hidup di area persawahan maupun di aliran sungai. Di daerah sungai hitam, kota Bengkulu, terdapat keong yang bisa diolah menjadi makanan khas Bengkulu. Masyarakat kota Bengkulu biasanya menyebutnya dengan liling. Keong ini sedinis dengan keong sawah, namun bentuknya berbeda. Karena hidup di perairan muara sungai yang airnya tidak jernih, membuat pencairan liling ini cukup sulit anak negeri. Apalagi kita tidak menggunakan alat sama sekali untuk mencari lilingnya. Jadi hanya mengandalkan tangan kosong saja untuk mencari liling yang bersembunyi di dalam lumpur. Anak negeri, jadi berhubung medan yang kita selami ini adalah medan berlumpur. Artinya untuk pencarian liling ataupun seafood sungai ini, dia hidupnya di daerah lumpur. Dan kalau mau cari, itu wajib nggak usah pakai alas kaki supaya kerasa. Kayak gini nih. Tanah yang berlumpur dan air yang keruh menjadi kesulitan tersendiri untuk mencari liling. Tapi Sayu tidak menyerah, pasti kita dapat lilingnya. Anak-anak masih semangat kan? Waduh, bukannya nyari, malah jadi berenang. Nah, jadi anak negeri, liling yang kita cari hari ini bentuknya seperti itu. Dia untuk cangkangnya lebih keras daripada liling pada biasanya ini, cukup keras. Dan juga ini tipikalnya sama kayak liling pada umumnya atau tutun. Dia ada bagian depannya yang digunakan untuk menempel di batu ataupun di dasar lumpur. Liling ini ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya panjang dan runcing di bagian ujungnya. Walaupun kecil-kecil begini, liling ini dikenal akan rasanya yang enak dan gurih. Biasanya, masyarakat Bengkulu mengolah menjadi makanan yang berkuah. Pas banget nih. Liling yang sudah kita dapat cukup banyak. Kayaknya boleh nih kalau langsung diolah jadi makanan khas dari kota Bengkulu. Langsung saja kita masak. Ini dia tutut yang sudah kita cari. Hasilnya banyak nih. Ini kalau di daerah lain kadang disebut tutut. Tapi di daerah lain ada juga yang tutut yang bulat, keong yang bulat. Kalau ini disebutnya ini liling. Caca pernah makan ini? Pernah. Pernah? Kayak mana rasanya? Kayak tutut. Kayak tutut. Kayak keong yoh. Nah, ini aja kita bakal olah jadi masakan yang enak ya Bu. Untuk bumbunya cukup haluskan bawang putih, cabai merah, kunyit, dan sedikit garam. Semua bahan tadi kita ulek sampai halus. Selanjutnya, kita olah keong hitam atau lilingnya. Setelah lilingnya dicuci dan dibersihkan, langsung kita potong bagian ujung cangkangnya. Karena liling ini bentuknya panjang dan runcing, sehingga bagian ujungnya harus dipotong agar memudahkan untuk memakan lilingnya nanti. Selai rebung, ada juga tambahan sayuran lainnya seperti buncis. Tapi kalau mau ditambah dengan sayuran seperti tomat, kacang panjang, dan timun juga bisa kok. Pokoknya semua selera kalian. Untuk rebungnya, yang dipakai adalah rebung yang sudah direndam dengan air garam dan difermentasi selama 3-7 hari. Karena sudah difermentasi, rebung ini memiliki rasa yang lebih asam dan segar. Sebelum diolah, rebung yang difermentasi ini, kita geprek dulu. Semua bahan-bahan sudah siap nih. Langsung saja kita masak rebung asam lilingnya. Air yang sudah mendidih, lalu ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dilanjutkan dengan rebung yang sudah difermentasi. Setelah agak mendidih, baru masukkan keong liling yang sudah dipotong ujungnya tadi. Terakhir, baru deh masukkan buncisnya. Nah, Ca, ini kan sudah masuk galoni. Kita tinggal tunggu mendidih. Tadi kan abang masuk kuahnya agak banyak. Nah, jadi anak negeri ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai air atau kuah dari masakan kita ini menyusut dan meresap ke dalam rebung dan juga lilingnya. Setelah 20 menit, kuahnya sudah berkurang. Tandanya, rebung asam liling ini sudah matang. Tuh lihat, mengugah selera banget kan anak negeri? Jadi nggak sabar buat langsung nyicipin. Karena sudah dipotong bagian ujungnya, jadi memudahkan daging lilingnya untuk keluar. Pas diseruput kayak gini, langsung keluar daging lilingnya. Ya, mirip seperti kalau kita makan keong sawah atau tutut. Rasanya lengkap. Pedasnya ado, manisnya ado, asam segarnya juga ado. Pokoknya semua menyatu di kuah rebungnya. Apalagi pas dimakan dengan daging lilingnya. Jadi makin enak nih, Yan. Alias enak banget. Liling ini mengandung banyak protein dan juga vitamin. Dan juga bisa menjadi pengganti untuk protein hewani. Jadi kalau harga daging sapi lagi naik, Bu. Kita ke sungai, kita ke sawah, kita cari liling untuk kita makan. Cuma PR-nya adalah nyedotnya, Bu. Nih, kayak caca nih dari tadi. Tipsnya anak negeri, kalau memang susah disedot nih, Ca. Kita kasih dulu kuah, kasih kuahnya dikit anak negeri ya. Terus baru dikita sedot dengan sekali hisapan. Abang lah pro nih. Coba, caca. Masih dah bisa, Bu. Mengkonsumsi liling ini akan memenuhi kebutuhan protein harian. Karena pada daging liling mengandung protein dan asam amino yang cukup tinggi. Selain itu, daging siput atau keong rendah lemak. Jadi, cocok banget buat yang sedang program diet atau menurunkan berat badan. Sayo masih di Kabupaten Bengkulu Utara. Lagi mau cari rebung bambu untuk membuat masakan khas dari Bengkulu. Rebung adalah tunas pohon bambu yang masih muda. Biasanya, rebung ini tumbuh di sekitar akar bambu. Biasanya, bambu akan ditemukan di kebun atau di pinggir sungai. Kalau bambu di desa kemumu ini, adanya di tengah hutan ini. Bambunya pun berbeda dari yang lain. Bentuknya sih sama kerucut. Tapi yang bikin beda ukurannya. Tuh, lihat. Rebung bambunya besar banget kan? Oke, oke, oke. Nah, jadi Pak Tri, ini rebung salah satu yang paling besar kita dapat hari ini. Sesuai juga dengan memang daerah di sini. Itu terkenal dengan rebung apa namanya? Bambu betung. Bambu betung, Pak Tri. Jadi, bambu betung ini ukurannya memang luar biasa besar. Makanya hasil rebungnya itu juga besar-besar banget gitu. Ukurannya lebih tinggi dari saya. Coba lihat. Ini tinggi banget. Hampir 2 meter lebih. Langsung saja kita potong rebung bambunya. Oh iya, untuk mencari rebung, harus tahu mana yang rebung yang segar dan yang tidak busuk. Kalau rebung yang segar, biasanya teksturnya lebih keras dan warna daging rebungnya berwarna putih. Kayak rebung yang kita potong ini. Oke, lihat anak negeri. Boleh, Bang. Diperdirin, Bang. Ini tinggi rebungnya. Ini hampir 1 meter lebih daripada tingginya saya. Abangnya juga kalah jauh ya, Tidak Bila. Coba lihat nih hasil dari tangkapan abang hari ini. Tapi ini yang terpakai memang tidak semuanya. Tidak dari pangkalnya ini, semuanya adalah rebung. Tapi nanti start dari sini, itu yang baru bisa kita olah jadi masakan. Sisanya nanti kita buat. Jadi, sebelum diolah, kita kupas dulu kulit bagian luarnya dengan pisau atau golok. Nah, kalau sudah kelihatan daging putih kayak gini, baru kita potong rebungnya. Ada yang harus diingat nih, anak negeri. Untuk memegang rebung, jangan pegang rebungnya dengan tangan kosong. Rebung ini memiliki bulu-bulu halus di kulit bagian luarnya. Kalau terpegang, bisa membuat gatal. Tapi kendalanya kalau kita cari rebung ini adalah Gatel-gatel. Memang ini banyak miang. Betul, Pak. Jadi, kalau orang sini itu nyebutnya miang. Itu merupakan adalah rambut halus yang ada di batang rebung dan juga bambu. Tapi aku ada solusinya, Pak Tri. Jadi, kalau kita gatel-gatel akibat miang, itu kita oleskan di rambut kita. Nah, jadi bagian yang gatel-gatel, Nabila, nanti kalau di rumah, misalnya sudah pulang, itu diusap di rambutnya. Biar miangnya tertinggal di rambut. Biar miangnya terlepas dari tangan kita dan juga jatuh ke bawah. Gitu, Pak Tri. Itu tips, Cok. Oke, kalau gitu, kita bakal olah lagi rebung ini untuk jadi masan. Ayo, Pak Tri. Ayo, nek-nek nih. Kalau debengkulu, ador rebung yang difermentasi namanya lemma. Lemma ini terbuat dari bambu muda atau rebung yang dicincang, kemudian disimpan dan difermentasi selama satu minggu. Ini dia, rebung yang sudah kita cari di hutan tadi. Gimana tadinya besar dan panjang, jadi kecil dan pendek kan? Hahaha. Rebung yang sudah dibersihkan dari kulit luar dan bulu halus ini, kita cincang jadi lebih kecil-kecil. Tidak hanya rebung cincang saja, perlu juga potongan kunyit dan serai. Setelah itu, masukkan rebung, kunyit, dan serai ke dalam wadah berisi air hangat. Setelah itu, baru udah kita simpan untuk difermentasikan selama 3-7 hari. Bu, berapa lama ini? Lama, caknya. Biar jadi fermentasi gitu, ibu. Oh, itu jadinya satu minggu, putra. Aduh, lama, Nabila. Putra merem dulu. Hah? Ibu punya sesuatu. Merem, ibu? Iya, merem. Merem, Nabila? Nabila juga merem. Tuh, ya sudah, ibu. Ya, ibu. Ya, ibu. Aduh, apa ini, ibu? Ini dah. Wah, sudah. Aduh, Nabila. Ini yang sudah di fermentasi, ya, Bu. Ya, enggak. Kita pasangin. Oh, alah. Untung, Bu In sudah ador rebung yang sudah di fermentasi. Kalau belum, kan lama juga nunggunya. Hahaha. Lemah tidak hanya terdiri dari rebung yang dicincang, tapi ada juga campuran ikan air tawar seperti ikan mujair, sepat, ataupun ikan nila. Ikan nila yang sudah dibersihkan ini, kita taburi jaram. Kita bikin bumbu untuk lemahnya dulu, ya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, kita ulek sampai benar-benar halus. Buatnya gampang, kan? Ya, mirip seperti bikin sambal saju anak negeri. Untuk membuat lemah, memang ikannya tidak dipotong, ya. Cukup diiris bagian badannya saja, setelah itu tinggal goreng sampai matang. Kalau ikannya sudah matang, langsung kita olah rebung yang sudah di fermentasi. Pertama, masukkan rebung cincangnya dulu. Setelah itu, baru tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya, masukkan air matang secukupnya. Aduk hingga rebungnya masak. Kalau kuahnya sudah mendidih, baru ditambahkan ikan yang sudah digoreng tadi. Kalau sudah dibasukin, jangan diaduk, ya. Tapi, yang bikin dia berbeda, kali ini kita ada campuran daun ruku-ruku. Nah, daun ruku-ruku ini sebenarnya mirip kayak daun min. Atau bisa juga kalau kita cicip, rasanya itu ada rasa min-min atau dingin-dinginnya gitu. Kita coba, ya. Hmm, Bil. Apa rasanya, Bang? Adem, tapi di mulut Abang saja. Bila mau cicip nggak? Tidak ya, Bang. Abang aja, Bang. Tidak mau ya? Yaudah, Abang kasih campur semua ke lauk kita, ya. Biar enak lauk kita. Nah, jadi ini kita campurkan. Biar nggak penasaran sama rasanya, langsung saja kita coba lemahnya. Kalau dilihat sih, bentuknya mirip seperti asinan rebuk. Tapi untuk rasanya, berbeda anak negeri. Rebuk muda, biasanya memiliki rasa agak manis dan berteksturnya. Kalau lemah ini, memiliki rasa yang lebih asam dan ada sedikit sensasi gas. Walaupun lemah ini memiliki aroma yang menyengat, setelah dimakan, ada sedikit rasa hangat di tenggorokan. Ini lemah ini, emang seger banget. Jadi asam, manis, asin, semuanya adoh, Buyo. Lengkap ini. Pras gitu. Dan tadi ada campuran daun ruku-rukunya, itu yang bikin jadi seger banget. Dan juga lemah ini, rupanya biasa juga disajikan kalau ada acara-acara besar yang ada di daerah Lejang, Buya. Suku Rejang di daerah Bengkulu Utara. Yuk, yuk makan lagi, Bu, yuk. Rasa lemah ini terbilang lengkap anak negeri. Ada rasa pedas, asam, gurih, dan juga segar. Suku Rejang, biasa nyu memakan lemah ini dengan jengkol, peteh, maupun dengan sambal. Suku Rejang, biasa nyu menyimpan dan memfermentasi rebungnya, menjadi lebih lama. Karena semakin lama lemah disimpan, maka dipercaya semakin lezat rasanya. Suku Rejang.